Saya sayang banget, saya minta. Gak apa sih? Sama, gue sayang sama lu semua, udah. Bapak sayang banget. Ini yoga udah hadir. Mama, bapak, keluarga, mama, vera, manajer yoga. Dari teman-teman wartawan. Iya, masih sayang banget. Saya ingin mendoakan yoga. Semoga di tanggal kereni almarhum, ya, Mak. Iya, semoga kita semua mendoakan. Diterima semua, semoga matahala dan lain yoga. Nama besar Olga Syaputra tak begitu saja terhapus setelah kepergiannya 27 Maret 2015 lalu. Sebagian orang masih mengingat dan merindukan sosok komedian yang satu ini. Tak hanya keluarga atau sahabat, tetapi juga fans Olga yang mengenangnya. Tepat hari ini, 8 Februari 2017, Olga seharusnya genap berusia 34 tahun. Biasanya, momen ulang tahun Olga akan dirayakan penuh keceriaan bersama adik tercinta Bili Syaputra dan juga orang-orang terkasih. Setelah kepergiannya, tradisi tersebut rupanya masih berlanjut. Mereka mengunjungi tempat peristirahatan terakhir Olga dan melantunkan doa untuk almarhum. Alhamdulillah, kita sudah sampai di tempat pemakaman terakhirnya almarhum Olga. Sekarang kita semua mau siap-siap untuk siara dan mendoakan almarhum Olga. Tempatnya kan hari ini kebetulan kalau misalkan Bileo masih ada di dunia ini, ya lagi langkah. Tapi kenyataannya Bileo sudah tidak ada, berarti kita cuma bisa mendoakan di momen kelahirannya almarhum. Tepatnya di tanggal 8 Februari. Tepatnya di tanggal 8 Februari. Ini yoga sudah hadir. Mama Bapak, keluarga Mama Fera, manajer yoga Dari teman-teman wartawan Sebenarnya Pengen mendoakan yoga Semoga Di tanggal kerana almarhumi Semoga kita semua mendoakan Diterima sama Allah Dan yoga bisa diberikan Ketenangan disana Dilaporkan kukunya Dan diambilkan dosanya Fansnya Olga datang semua Ada sayang Ya khususnya Bang Billy Manajernya almarhum Mama Bapak, keluarga Bang Billy Orang-orang kesayangan di almarhum Fansnya almarhum Fans Bang Billy Bersatu kumpul bareng Semata-mata pengen mendoakan almarhum Di tempat lahirnya almarhum Yang tanggal 8 Februari ini Ya kita cuma berusaha Bisa mendoakan Karena kan posisi almarhum Juga udah gak ada Kalau alangkah baiknya Ketika almarhum ada Kita pasti merayakan juga ya ma Dan kita juga pasti senang-senang Tapi karena kemungkinan Almarhum udah gak ada Udah ninggalin kita semua Kita cuma bisa mendoakan Yang terbaik buat almarhum disana Dan disini bukan merayakan Ulang tahunnya almarhum Tapi Mengenang ya lahirnya almarhum Di tanggal 8 Februari ini Iya Saya memang baru sekali Nyimpin Selama juga Selama hampir dua tahun ya pak Hari kemarin Kalau gak salah ya pak Iya pak Nyimpinnya dia lagi Nyanyi-nyanyi Kapan mandi Lagunya Dita Sukiarto Judulnya pak? Dua kursi Emang lagi kesukaan dia Coba nyanyiin Coba nyanyiin pak dikit ya pak Dua kursi Kursi pertama Untuk duduk Kalau Bang Billy sendiri Mas sering banget Dimimpin Kita sering Kalau sering Dua-duanya ceritaan nih Bang Billy Mimpinya itu nih Kalau setau gue Dan gue dapet informasi Kalau mimpi almarhum itu Gak ngomong Itu Nyata ya pak Kalau dia itu Hadir di mimpi kita ya pak Iya Tapi dipertemukannya Dalam mimpi Karena kita kan udah beda dunia Udah beda alam Tau tapi bener apa gak ya meh Kalau misalkan gue mimpi Tapi gak ngomong Dia gak ngomong berarti Dia itu Datengin Billy gitu Di dalam mimpi Ya kalau Ya insya Allah ya Bang Billy Kayak gitu Lilahita Allah Allah yang tau Cuman Kita kalau kangen Dia gak ngomong gitu Ya sekarang gue udah lebih tenang Gue percaya Yogain orang baik Dan gue yakin Kalau yoga ini udah tenang Ya gue sebagai Perwakilan keluarga Cuma bisa mendoakan Yang terbaik buat almarhum Semoga almarhum Apa ya ma Diterima Insya Allah ya ma Amin Pokoknya Mudah-mudahan almarhum Dikasihkan tempat Paling indah Itu aja sih Setelah kepergian Olga Billy mau tak mau Mengambil tanggung jawab Sebagai tulang punggung keluarga Yang dulunya berada Di pundak Olga Ia menggantikan posisi Olga Yang banting tulang Demi keluarga Tentu bukan hal yang mudah Bagi Billy Mengemban tanggung jawab tersebut Tetapi setidaknya Olga meninggalkan Beberapa harta Hasil jerih payahnya Untuk keluarganya Mau gak mau Sebelum Bang Billy Emang sesak almarhum itu Menjadi tulang punggung keluarga Karena kan keluarga kita juga Ada keluarga yang Orang Gak berada gitu loh Jadi Almarhum emang bener-bener Mengangkat derajat keluarga Bang Billy Dan ketika almarhum gak ada Mau gak mau Bang Billy harus Meneruskan Perjuangannya almarhum Adek-adek Bang Billy Insya Allah Bang Billy bisa berusaha Untuk Apa ya Ngebantu Dalam arti Ya Masalah Sekolahnya Karena kan Biasanya beliau yang Ngurusin Biaya-biaya Adek-adek Bang Billy Terus kebutuhan Keluarga Bang Billy Tapi untuk sekarang ini Ya Bang Billy Mau gak mau jadi tulang punggung Kalau kita ngejalanin Dengan penuh Kesabaran Dari hati yang Penuh Dengan Keikhlasan Kita pasti Nghadapi ini tuh Mudah dan lancar aja sih Apalagi buat keluarga kan Buat orang tua Apapun yang Bang Billy Jalan kan Kerja keras Bang Billy Di entertain Ya semata-mata Buat ngebahagian orang tua Buat kehidupan Bang Billy Sama orang tua Bang Billy Keluarga Bang Billy Khususnya gitu Karena kan Kebutuhan hidup Terus berjalan Keluarga Bang Billy Terus Apa ya Butuh Kebutuhan Makanya Bang Billy Kerja terus Untuk Ya Menafkai keluarga Bang Billy Menjadi tulang punggung Menjadi tulang punggung Keluarga Bang Billy Bang Billy Di suatu sisi Ketika Bang Billy Mendapatkan penghasilan Ya Bang Billy pintar-pintar Untuk Menabung Pintar-pintar Untuk Menyisikan gitu loh Sebagian untuk Keluarga Sebagian untuk Menabung Dan Sebagian juga untuk Keperluan pribadi Bang Billy Harus pintar-pintar gitu loh Makanya dari Bang Billy sendiri Harus Jangan boros Berbeda dengan Billy Syaputra Serta orang-orang yang mencintai Olga Syaputra Maka lain halnya Dengan kondisi aktor kawakan Rudy Wawor Yang ternyata Tengah terbaring sakit Di salah satu rumah sakit Di keramat jati Jakarta Pria berdarah Manado Belanda ini Mengidap penyakit prostat Dan perlu menjalani operasi Untuk kesembuhannya Saat ini Kondisi Rudy Memang masih lemah Dan membutuhkan Banyak istirahat Michael Putra kedua Rudy Menjadi satu-satunya kerabat Yang tinggal di Jakarta Dan merawat Sang ayah Dia tidur Dia tidur terus Gak boleh diganggu Memang Gak boleh banyak bicara Gak boleh omong Gak boleh Karena kondisinya memang masih lemah Ini prostatnya Prostat Itu mesti di Segera Ya harus operasi Mungkin ada kelainan lain Di Belen-belen ada Hasil dari darahnya Itu belen-belen Harus dong semangat Kita harus kasih semangat Aja Melihat kondisi Karena dia jadi sahabat saya ya Dia sahabat saya yang paling baik Kita selalu hubungan baik Dengan anak-anak Gak ada apa-apa Gak ada masalah Cuman Saling bantu aja Karena disini Karena dia disini sendiri Gak ada keluarga Michael Michael kalau terus-terusan Tiap hari kan juga capek Dia jadi ya